Ibu Pertiwi layak berbangga, begitu banyak anak bangsa yang bersedia maju, mengabdi, menghadapi berbagai tantangan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ibu Pertiwi pantas menitikkan air mata bahagia, anak-anak bangsa dengan jiwa kesatrianya mengikhlaskan diri untuk berada di barisan depan, berjuang demi keberhasilan otonomi daerah. Demokrasi memang membuka pintu lebar-lebar bagi kesatria-kesatria bangsa. Ada yang menjadi kepala daerah, wakil rakyat, pamong peraja, ataupun wira swasta. Tentunya masyarakat bangsa dan negara menunggu kiprah mereka, kinerja mereka yang berkinerja sangat tinggi dan mempraktekkan good governance, yang tentu layak dihargai dan dikedepankan sebagai suri taul ladan. Apalagi kita menghadapi tantangan baru, yakni perkembangan dunia yang begitu cepat, dinamis, dan kompetitif. Globalisasi, tatanan dunia baru yang menuntut daya saing tinggi suatu bangsa. Seolah-olah good governance yang dipraktekkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah itu, diinspirasi oleh para pakar dari Barat dan Peraturan Perundang-Undangan. Namun jangan kaget, saudara, bahwa jauh hari sebelum adanya New Public Management, di abad ke-17, Ki Agengselo telah memberikan arahan atau pepali kepada kita. Sopo-sopo kanggawe pecik, ora-wurung binjang manggih arjo, tekan sak turun-turunipun. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga juga pernah berpesan, bahwa ksatria yang di dalam dirinya mengalir darah yang mulia, muncul karena selalu mau dikawal oleh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Taukah Anda, Semar berasal dari kata Mismar atau Ismarun, yang berarti kokoh, mantap, primat, berintegritas. Nolo Gareng, berasal dari kata Nala Khoiron, yang berarti perilaku yang baik, atau Nala Korin, yang berarti perbanyak teman, network. Petruk, dari kata Fatruk, yang artinya tinggalkan yang jelek, nahim mungkar. Bagong, dari kata Bahu, perintah untuk memerdimbangkan yang baik dan yang buruk, yang manfaat dan yang mudorot. Jadi siapa yang mengawal seorang untuk menjadi ksatria? Yaitu tadi nilai-nilai luhur yang berwujud ponokawan. Wahai para ksatria, selamat berjuang. Jalan masih panjang dan menantang. Andalah tungguan harapan. Nanging yen sirong geguru kaki, amiliyo manungso kang nyoto, kang becik martabate lan nyoto karyane. Kang ngormat marang hukum, api ibadai, kurang ngarep-ngarepa wewe nglian, kurban ala e kanggulian yang perlu tulodokui pantes di gedurong